Mabuk abadi. Sangat sedikit orang yang tahu tentang anggur ini. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak bisa berkata apa-apa karena anggurnya tidak beracun. Bahkan bisa dikatakan sangat berharga. Bahkan jika mereka tahu bahwa itu adalah derang imortal, itu menunjukkan ketulusan mereka. Namun, anggur ini jelas tidak memiliki niat baik. Namun, Kincuan tidak khawatir. Pihak lain pasti tidak ingin membunuhnya. Mereka ingin mendapatkan informasi darinya. Meskipun itu hanya tebakan, Kincuan merasa dia benar. Pihak lain tidak berani menyentuhnya karena mereka tidak tahu latar belakangnya. Secara alami, Kincuan melihat melalui anggur ini dengan mata dewa emasnya. Dia juga tahu efeknya. Itu menakutkan. Seperti namanya, bahkan prajurit yang kuat pun akan mabuk. Tuan Kin, Anda seorang tamu. Biarkan saya bersulang untuk Anda. Pemimpin lima energi yang sekte tersenyum. Pemimpin sekte, kamu terlalu sopan. Sekarang giliranku untuk bersulang untukmu. Maaf mengganggumu. Kincuan mengangkat mangkuknya. Dia menghabiskan setengah mangkuk. Toleransi alkohol yang baik. Pemimpin sekte dari lima energi sekte yang berkata sambil tersenyum sambil menuangkan anggur untuk Kincuan. Anggur ini sangat kuat. Kincuan menggelengkan kepalanya dan berkata. Anggur ini untuk diminum para pembudidaya. Kendi anggur ini sangat sulit ditemukan bahkan dengan uang. Anggur ini tidak dapat dibeli bahkan dengan uang. Tuan Kin, apa pendapat Anda tentang anggur ini? Pemimpin sekte dari lima energi yang sekte tersenyum sambil menatap Kincuan. Anggur yang enak, sangat enak. Namun, sepertinya agak kuat. Inilah keunikan anggur ini. Ayo, biarkan aku bersulang untukmu lagi. Setelah mengatakan itu, pemimpin sekte lima energi yang meminumnya dalam sekali teguk. Kincuan secara alami tahu apa yang dia rencanakan. Namun, dia tidak akan minum. Lagi pula, dengan fisik Kincuan yang kuat, akan memalukan jika dia tidak bisa minum sebanyak pihak lain. Karena mereka ingin mendapatkan informasi darinya, dia sebaiknya memberi tahu mereka. Oleh karena itu, Kincuan meminumnya dalam sekali teguk. Setelah dua mangkuk, pemimpin sekte lima energi yang merasa sedikit pusing. Kincuan sudah mabuk dan dia bahkan tidak bisa meletakkan mangkuknya dengan benar. Dentang. Mangkuk anggur pecah ke atas meja dan pecah menjadi beberapa bagian. Kemudian, itu tergeletak di atas meja. Beberapa orang di sisi lain sangat pendiam. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, mereka hanya melihat ke arah Kincuan. Pemimpin sekte lima Ki yang sekte mengeluarkan botol kecil, menuangkan pil, dan menelannya. Dia dengan cepat menjadi jernih. Alkohol yang kuat. Pemimpin dari lima sekte Ki yang memandang Kincuan dan berkata, Teman-teman, bantu Tuan Kin kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Dua orang berpegangan pada Kincuan, sementara Master Sekte dan yang lainnya mengikuti mereka. Pelan-pelan, Tuan Kin, bagaimana perasaanmu? Pemimpin sekte bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Sangat memuaskan. Mangkuk lagi, mangkuk lagi. Pemimpin sekte dari lima sekte Ki yang menyeka keringatnya. Tuan Kin memiliki toleransi alkohol yang baik. Master Sekte, bukan berarti aku harus mengatakan ini, tetapi meskipun sekte lima energi yang kuat, itu juga penguasa wilayah ini. Sejujurnya, bahkan jika kakak laki-lakiku datang, tempat ini akan tetap jangan jadi apa-apa baginya. Meskipun ekspresi arogan Kincuan yang tak tertahankan mabuk, penghinaan yang dipancarkan dari tubuhnya bukanlah tindakan sama sekali. Orang-orang dari lima energi yang sekte merasa sedikit tidak nyaman, tetapi hati mereka juga bergetar. Siapa mereka? Mereka secara alami dapat mengetahui apakah mereka benar-benar mabuk atau tidak. Apalagi saat Kincuan berinisiatif mengatakannya. Jika itu palsu, mereka pasti bisa mengetahuinya. Tapi sekarang, mereka merasa bahwa apa yang dikatakan Kincuan itu benar. Bolehkah saya tahu siapa saudara laki-laki Tuan Kin? Pemimpin lima energi sekte yang bertanya dengan tenang. Saudaraku, iya, saudaraku adalah dewa kecil. Dewa kecil, tahukah kamu bahwa di dunia itu, dia adalah orang paling berbakat di generasi muda. Dia membentuk dewa-dewa sendiri pada usia 25. Saat dia berbicara, Kincuan tertidur. Beberapa dari mereka pergi dan kembali ke Aola dengan berat hati. Ketika Kincuan datang, dia mengerti banyak hal. Kali ini, dia tidak menyangka pihak lain menggunakan anggur untuk mendapatkan informasi. Sekarang, dia bisa mengatakannya tanpa rasa takut. Jika dia menggunakan metode lain, itu tidak akan semudah sekarang. Setelah pihak lain pergi, Kincuan berbaring di tempat tidur dan membuka matanya. Dia tahu bahwa pihak lain telah pergi. Golden Divine Eyes dan Heaven Spot Divine Sense memungkinkannya untuk mengendalikan setiap halai rumput dan setiap pohon di sekitarnya. Pada saat itu, pemimpin lima energi yang sekte dan yang lainnya berada di Aola dengan berat hati. Mereka tidak tahu apakah harus mempercayai kata-kata Kincuan atau tidak. Tapi ada satu hal, dengan kemampuan Kincuan, pasti ada ahli atau vaksi besar di belakangnya. Sudut pandang ini tertanam kuat di hati mereka. Sekarang, keinginan mereka telah terpenuhi. Kincuan telah menciptakan vaksi besar untuk mereka. Kekuatan ini benar-benar menakutkan. Itu bukan di dunia ini, dan tampaknya jauh lebih kuat dari dunia ini. Dia bahkan tidak menempatkan dunia ini di matanya. Mereka memikirkan tentang apa yang telah dilakukan Kincuan. Dia tenang, tenang, dan terkendali. Dia telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk dengan mudah membunuh dan menghancurkan banyak eksistensi yang jauh lebih kuat darinya. Kemampuan ini mengejutkan mereka. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang jenius biasa. Menyeberangi satu atau dua alam kecil sudah dianggap jenius. Lompatan Kincuan benar-benar tak terbayangkan. Dengan kemampuan ini, mereka harus mempercayai kata-kata Kincuan. Sekarang, mereka mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Bahkan jika mereka punya nyali, mereka tidak akan berani membunuh Kincuan. Lagipula, jika mereka membuatnya marah dan kehilangan kejeniusan muda seperti itu, lima energi sekte yang pasti akan dihancurkan. Ada beberapa hal yang orang lebih suka percaya daripada tidak. Adapun kerugian yang diderita, mereka telah menderita banyak di sepanjang jalan. Di dunia ini, tidak ada orang yang tidak menderita kerugian. Anda tidak akan menderita kerugian di sini, tetapi bagaimana dengan orang lain? Bagaimana dengan tempat lain? Leluhur tua mengatakan bahwa menderita kerugian adalah berkah. Sebenarnya, menderita kerugian bukanlah berkah. Terkadang, menderita kerugian akan menghindari bencana. Dalam menghadapi kelangsungan hidup, menderita kerugian mungkin merupakan berkah. Menderita kerugian berarti seseorang bisa bertahan hidup. Jika seseorang berdarah panas dan tidak ingin menderita kerugian, maka hanya ada dua kemungkinan. Jika mereka tidak menderita kerugian, mereka akan mendapatkan kembali wajah dan reputasi mereka. Mereka akan bersinar, menjadi kuat, dan berkembang lebih jauh. Itu adalah hasil yang terbaik dan paling ideal. Tapi ada kemungkinan lain. Di depan Lin Fan, mereka akan seperti semut yang menghadap gajah. Mereka tidak hanya akan menderita kerugian, tetapi mereka juga akan menghadapi kehancuran keluarga mereka. Inilah mengapa dikatakan bahwa menderita kerugian adalah berkah. Sekarang, sekte lima energi yang sedang mempertimbangkan apakah mereka harus menderita kerugian atau tidak. Setelah mengalami kerugian, mereka merasa seharusnya tidak ada risiko. Tapi jika mereka tidak menderita kerugian, maka akan ada risiko yang sangat besar. Namun, menderita kerugian tidak mudah. Mereka diintimidasi. Rasanya seperti ditampar dan masih harus berbicara untuk pihak lain. Secara alami, itu tidak terasa enak. Selain itu, terkadang, ini tentang wajah dan kondisi mental seorang seniman bela diri. Menderita kerugian berarti mereka mengakui kekalahan. Ini selalu menjadi lelucon. Mereka tidak bahagia di hati mereka. Seniman bela diri mengejar balas dendam dan tidak menekan diri mereka sendiri. Jika mereka tidak yakin, mereka akan berjuang untuk melihat siapa yang lebih baik. Bahkan jika darah tumpah, mereka tidak akan menyesalinya. 2172 Apa yang Penatua Agung katakan adalah sifat manusia, dan banyak orang benar-benar setuju dengannya. Itulah mengapa begitu banyak ahli tidak pernah menikah atau memulai sebuah keluarga dalam hidup mereka. Ini juga alasan mengapa begitu banyak ahli tidak pernah menikah atau memulai sebuah keluarga. Mereka tidak ingin terikat. Hati seorang seniman bela diri tidak bisa dipatahkan. Mereka tidak bisa diikat oleh keluarga mereka dan King King. Mereka tanpa emosi, mereka bisa memiliki wanita tapi mereka tidak bisa jatuh cinta. Tetapi manusia memiliki emosi dan keinginan. Mereka tumbuh di lingkungan keluarga dan secara alami, mereka memiliki keinginan untuk berkeluarga. Ini adalah sesuatu yang bawaan di tulang semua orang. Mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa anak yatim piatu bisa melakukannya, atau bahkan lebih mudah. Bukan itu masalahnya. Mereka yatim piatu dan tidak memiliki keluarga. Mereka mendambakan kehangatan keluarga lebih dari apapun. Itulah mengapa memutuskan emosi seseorang adalah yang paling sulit. Apakah itu cinta atau keluarga? Itu sangat sulit. Banyak orang lebih suka menyerah untuk menjadi makhluk tertinggi. Tapi apa gunanya menjadi makhluk tertinggi tanpa emosi? Bahkan tidak ada seseorang untuk berbagi. Bahkan orang-orang di sekitar mereka tidak memiliki emosi apapun. Manusia adalah makhluk emosional dan mereka yang paling emosional. Bagian paling menarik dari hidup adalah emosi dan keinginan. Memutuskan mereka akan membuat seseorang menjadi zombie. Tetapi ada beberapa yang menjadi makhluk tertinggi yang dikelilingi oleh teman dan wanita cantik. Tapi itu hanya di permukaan. Kesepian dan kehampaan di hati seseorang adalah yang paling menakutkan. Keesokan harinya, Kincuan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika dia melihat ketua sekte dari sekte 5 Energi Yang, dia tersenyum dan menyapanya, Selamat pagi, ketua sekte. Saya kehilangan ketenangan saya kemarin dan membodohi diri sendiri. Tidak, tidak, ayo, makan bersama. Pemimpin sekte tersenyum dan mengundang Kincuan. Meskipun ada anggur kali ini, itu bukan surga yang mabuk tetapi itu masih anggur yang enak. Hanya saja tidak akan membuat para seniman bela diri mabuk. Tuan Kin, meskipun ada konflik di antara kita, itu tidak banyak. Bagaimana menurut Anda, Tuan Kin? Guru sekte 5 Energi Yang Sekte Berkata Sambil Tersenyum. Kincuan Tertegun. Dia memikirkannya dan tersenyum, Sejujurnya, saya tidak akan lama tinggal di sini. Saya akan segera pulang. Pemimpin sekte tertegun, pulang. Bukankah ini rumahmu? Rumahku jauh dari sini, di utara. Kincuan berpikir keras. Tapi dia kembali ke akal sehatnya, pemimpin sekte, negara surga adalah rumahku juga. Ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan dengan lantang. Semua orang mengerti. Dari sudut pandang 5 Energi Yang Sekte, generasi muda dari keluarga yang begitu hebat adalah seorang jenius yang tiada taranya. Mengapa dia datang ke sini? Orang-orang muda tidak lebih dari kecantikan. Bagaimana bisa ada dua keindahan mutlak di kerajaan surgawi? Sekarang mereka tahu, dan Kincuan berusaha keras untuk melakukannya, itu semua untuk kedua wanita ini. Oleh karena itu, ini semakin menegaskan tebakan mereka. Hanya seorang keturunan jenius dari keluarga yang kuat yang berani melakukan ini untuk dua wanita. Dimengerti. Jangan khawatir, Tuan Kin. Jika ada masalah di negara surgawi, Anda bisa datang dan menemukan saya. Pemimpin Sekte 5 Energi Yang Sekte secara alami mengerti. Karena dia tidak ingin menyinggung pihak lain, tidak ada salahnya mengungkapkan niat baiknya. Mungkin akan ada manfaatnya di masa depan. Kincuan tersenyum, Master Sekte terlalu sopan. Jika sesuatu terjadi pada negara surgawi, tolong urus itu. Saya pasti akan berterima kasih di masa depan. Beberapa janjilisan masih sangat berguna. Lagi pula, status mereka berbeda. Memang, setelah mendengar apa yang dikatakan Kincuan, wajah Master Sekte dari 5 Energi Sekte Yang Berbinar, dan dia menjawab dengan gembira, Tuan Kin, Anda terlalu sopan. Ini bukan apa-apa. Setelah tinggal di sini selama setengah hari, Kincuan pergi. Lagi pula, kedua wanita itu masih memikirkannya, jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada Ketua Sekte dari 5 Energi Yang Sekte dan kembali. Melihat Kincuan telah kembali, permaisuri dan tutor kekaisaran merasa lega. Setelah mengetahui hasil perjalanan Kincuan, mereka menghela nafas lega. Lagi pula, tekanan dari 5 Energi Sekte yang terlalu besar. Jika mereka bertarung dengan Sembrono, tidak ada yang akan diuntungkan. Nyatanya, Kincuan juga merasa itu adalah masalah pelik. Meskipun dia tidak takut, susunannya telah hilang, dan roh penjaga belum matang. Meski bisa melakukan perlawanan, peluang menangnya sangat kecil, tidak lebih dari 30%. Lagi pula, Sekte 5 Energi Yang Adalah Eksistensi Yang Kuat. Siapa yang tahu trik tersembunyi apa yang mereka miliki? Krisis langsung telah diselesaikan. Adapun apakah itu benar atau tidak, sulit dikatakan. Jika pihak lain menerima informasi yang akurat, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin mereka masih berhubungan baik dengan Kincuan karena dia masih muda dan memiliki potensi yang tidak terbatas. Namun, ada juga kemungkinan lain. Artinya, pihak lain akan marah karena malu dan harus membunuh Kincuan. Namun, ini adalah masalah untuk masa depan. Adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, tidak perlu memikirkannya sekarang. Saat ini, sangat sulit, hampir tidak mungkin, bagi siapapun untuk mengetahui latar belakang Kincuan. Terkadang, waktu berlalu dengan sangat cepat. Selama hari-hari damai, Kincuan menjalani kehidupan yang sangat memuaskan. Dia berkultivasi, mempelajari susunan, jimat, pil olahan, dan sebagainya. Tak perlu dikatakan lagi, dia dan tutor Kekaisaran akan berada dalam keharmonisan yang sempurna setiap malam. Satu tahun kemudian, wanita ini hamil. Ketika tutor Kekaisaran mendengar berita ini, dia tercengang. Dia tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Meskipun dia telah menerima Kincuan sebagai seorang pria dan merasa bahwa dia adalah seorang wanita, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan hamil dan memiliki anak. Dia tidak pernah memikirkan masalah ini. Dia menatap kosong ke Kincuan untuk waktu yang lama. Jika kamu tidak menyukainya, kita bisa menyingkirkannya, Kincuan memikirkannya dan berkata. Tidak, apakah kamu tidak suka anak-anak? Tutor Kekaisaran memandang Kincuan dengan gugup. Kincuan tercengang dan tersenyum, aku menyukainya, aku sangat menyukainya. Namun, kamu juga harus menyukainya, jika tidak, anak itu akan terlalu menyedihkan. Aku menyukainya, ini anak kita, aku menyukainya, tapi aku tidak mengharapkan kejutan ini, aku benar-benar tidak mengharapkannya. Baru pada saat itulah Tutor Kekaisaran menjadi bahagia. Dia meletakkan telapak tangannya di perutnya, yang tidak bisa dilihat sama sekali. Senyum di wajahnya memiliki sedikit sifat keibuan. Kamu suka cowok atau cewek? Tutor Kekaisaran memeluk lengan Kincuan dan bertanya dengan lembut. Selama kamu melahirkannya, meskipun itu babi, aku juga menyukainya, kata Kincuan. Kamu adalah babi, Huff. Kincuan tersenyum. Wanita ini sebenarnya memiliki sisi seperti itu padanya. Bagaimanapun, dia adalah seorang Tutor Kekaisaran dan dia menyukai wanita sebelumnya. Dia memiliki semacam kejujuran pria. Pada saat ini, dia bertingkah seperti gadis kecil dan tampang polosnya membuat Kincuan terpana. Wajah Tutor Kekaisaran memerah. Dia mengangkat kakinya dan menginjaknya, orang jahat, aku akan menemukan saudara perempuanku. Tutor Kekaisaran pergi mencari Permaisuri. Ah, kamu punya bayi. Kapan kamu melahirkan? Aku ingin menjadi ibu baptisnya, kata Permaisuri dengan gembira. Tutor Kekaisaran menggosok kepalanya, ini masih pagi, masih pagi. Mereka berdua bermain-main sebentar sebelum Tutor Kekaisaran bertanya, seberapa jauh kamu dengan dia? Apakah kamu membuat kemajuan? Permaisuri tersipu, segera. Kamu pemalu? Apakah kita perlu malu? Ayo, katakan padaku, bagaimana? Guru Kekaisaran terkekeh. Kultivasi Kincuan telah menembus tiga alam kecil. Kecepatan ini tidak dianggap lambat dalam setahun terakhir ini. Itu pasti tidak lambat. Ini adalah terobosan yang solid. Tidak ada terobosan dalam formasi atau jimat. 2.173 Alam Raja Surgawi Setelah alam Raja Surgawi adalah alam Kaisar Surgawi. Kincuan memikirkan Master Kuil-Kuil Dewa Perang, yang berjanji akan membawanya ke pertukaran seni bela diri dalam dua tahun. Itu adalah dunia baru, dunia yang kuat. Alam Raja Surgawi hanyalah titik awal. Sekarang setelah lebih dari satu tahun berlalu, sudah waktunya untuk pergi dalam waktu setengah tahun. Ada juga banyak perubahan di negara Surgawi. Yang paling jelas adalah kultivasi tutor kekaisaran. Bagaimanapun, dia telah bersama Kincuan akhir-akhir ini. Kultivasi Kincuan hanya bisa dianggap biasa saja, tetapi wanita ini telah maju pesat. Dia, yang awalnya berada di alam Raja Surgawi yang tinggi, telah memasuki alam Kaisar Surgawi belum lama ini. Ini membuat Kincuan tertegun pada awalnya. Terobosan ini tidak kecil, dan dia khawatir alam akan menjadi tidak stabil. Tanpa diduga, tidak hanya stabil, tetapi juga membuat alam sebelumnya jauh lebih stabil. Sama seperti bangunan, tidak hanya lantai atas yang sangat kuat, tetapi lantai bawah juga dituang dengan besi cair, menjadi lebih kuat. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu adalah konsep yang sama sekali berbeda. Yang lainnya adalah Dewa Penjaga. Kaktus itu sekarang tingginya lebih dari 10 meter. Meski jauh lebih besar dari sebelumnya, masih terlalu kecil di depan pabrik besar ini. Namun, kekuatan tidak bisa dinilai berdasarkan ukuran. Kekuatan Penjaga kaktus telah mengalami perubahan besar. Saat itu, itu bisa dengan mudah menembus kaki kincuan. Sekarang, kekuatannya secara alami berkali-kali lebih kuat. Yang paling penting adalah sekarang ia memiliki kesadaran spiritual. Ini adalah perubahan terbesar dari pabrik. Dengan kesadaran spiritual, ia tidak lagi seperti tumbuhan. Sekarang, ia benar-benar hidup, memiliki pikirannya sendiri, dapat bergerak, dan dapat mengubah ukurannya. Hubungannya dengan Permaisuri akhirnya berkembang pesat, dan dia hampir mencapai langkah terakhir. Saat ini, selain langkah terakhir, dia telah melakukan semua yang dia bisa. Ini bukan proyek kecil. Selama lebih dari setahun, dia hanya maju sedikit demi sedikit. Dapat dikatakan bahwa dia telah menikmati kenikmatan yang tak tertandingi dan juga sangat menderita. Lagipula, minuman abadi yang lezat ada tepat di depannya, tapi dia hanya bisa melihatnya dan tidak memakannya. Dia hanya bisa merasakannya sedikit, tetapi tidak memakannya sama sekali. Perasaan seperti itu bisa membuat orang gila. Untungnya, dengan adanya Imperial Preceptor, Kincuan tidak akan bisa melawan. Masih ada waktu setengah tahun lagi. Sebelum pergi, dia harus menyelesaikannya. Dalam hal jimat, Kincuan telah membuat kemajuan paling besar, dan dia telah menemukan jalan. Itu adalah jalan yang mengarah ke jimat level 16. Itu seperti bayangan yang sangat panjang. Mengikuti bayangan, dia perlahan mencari tubuh utama. Ini sepertinya tidak mungkin, tapi juga tidak sederhana, karena jika bayangannya terlalu panjang, meski ada jejak yang harus diikuti, jika terlalu panjang, waktu yang dibutuhkan tidak akan terukur. Oleh karena itu, meskipun Kincuan senang, dia juga bersiap untuk menjelajah untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, selama dia memiliki tujuan yang kuat, bergerak maju dengan berani, dan terus berjalan, dia akhirnya akan berhasil. Kincuan juga perlahan akan belajar menempa dan menempa pedang dan palu ilahi. Tidak ada akhir untuk belajar, yang lebih kuat adalah, yang lebih tidak penting akan terasa. Semakin tidak berguna, semakin arogan jadinya. Kincuan sekarang menyadari bahwa dia tidak perlu terlalu senang dengan apa yang selalu dia banggakan, karena terlalu banyak ruang untuk perbaikan. Tidak perlu baginya untuk berpuas diri dengan pencapaian kecil ini. Faktanya, semua ini bahkan mungkin tidak layak disebut. Satu bulan kemudian, malam ini, Kincuan tidak pergi ke tempat guru kekaisaran. Ini adalah pertama kalinya dia tidak pergi karena dia berada di kamar Permaisuri. Permaisuri sedang mandi. Dia sudah lama berada di kamar. Mungkin dia gugup. Kincuan sedang beristirahat di tempat tidur dengan mata tertutup, memikirkan beberapa hal. Setelah setengah jam lagi, Permaisuri keluar. Dia mengenakan piyama seputih salju, wajahnya agak merah, dan kepalanya sedikit menunduk saat dia berjalan. Kincuan, apakah kamu akan mandi? Permaisuri bertanya dengan lembut. Kincuan tersenyum, baiklah, tunggu aku. Awalnya, Kincuan tidak ingin mandi, tetapi untuk memberinya waktu dan ruang, dia ingin menenangkan diri di tempat tidur. Kincuan tidak mandi perlahan, tapi sengaja melambat. Oleh karena itu, ketika dia keluar, Permaisuri sedang bersandar pada bantal di atas tempat tidur. Ketika dia melihat Kincuan datang, dia tersipu dan tersenyum. Kincuan berjalan mendekat, mengangkat selimut tipis, dan bersandar di bahunya. Kamu gugup, Kincuan tersenyum dan bertanya. Ya, tidak terlalu gugup. Aku sudah lama menunggu hari ini, kata Permaisuri dengan lembut. Kalimat ini membuat darah Kincuan mendidih. Kalimat ini benar-benar membuat darah pria mendidih. Kalimat dari kecantikan yang luar biasa ini memberinya rasa pencapaian. Lagi pula, setelah sekian lama, hubungan mereka masih sangat dalam. Kincuan perlahan menciumnya. Semuanya berjalan lancar. Kincuan perlahan menciumnya. Permaisuri melepaskannya karena dia tahu apa yang akan terjadi malam ini. Oleh karena itu, dia melepaskan pikiran batinnya dan tidak ingin menyerahkan segalanya kepada Kincuan. Dia hanya merasa bahwa dia mengambang di awan. Indah, cahaya lembut, batu giyok putih yang mempesona, sempurna dan tanpa celah. Dia seperti kecantikan giyok putih dengan dua mutiara merah cerah yang bergetar seperti bunga popi tertiup angin. Dia sangat mempesona. Pada saat ini, dia bermartabat dengan semacam pesona-mempesona yang tiada taraf. Kincuan mengelilinginya dan secara alami menyerang area terlarang. Semuanya berjalan begitu lancar. Langit dan bumi berpotongan, semua makhluk hidup-hidup selamanya, matahari terbit dan bulan tenggelam, langit dan bumi berbeda, tanahnya berat, langit cerah, semuanya teratur. Hong. Kincuan hanya merasa tubuhnya seperti terbuka. Dia bahkan tidak tahu apakah itu tubuhnya atau lautan kesadarannya. Tapi dengan sangat cepat, dia merasakan banyak kekuatan misterius memasuki tubuhnya. Beberapa berasal dari langit dan bumi sementara beberapa berasal dari tubuh Permaisuri. Dia menerobos. Permaisuri menerobos juga dan dia menerobos lebih cepat dari Kincuan. Tetapi pada saat ini, Kincuan tidak peduli tentang hal lain. Ini karena tubuhnya secara otomatis menyesuaikan dan membimbing dirinya sendiri. Dia tidak perlu melakukan apapun sama sekali. Oleh karena itu, Kincuan sedang menikmati momen kegembiraan ini. Tubuhnya dalam kebahagiaan. Tidak banyak orang yang bisa mengalami perasaan seperti itu. Ini adalah kebahagiaan sejati. Kebahagiaan mental dan fisik tak terlukiskan. Saat ini, satu-satunya pasangan yang iri dan bukan yang abadi. Lagi pula, seringkali, kalimat ini hanyalah sebuah kalimat dan tidak ada yang bisa benar-benar memahami esensinya. Sebenarnya, banyak orang tidak dapat menemukan orang yang mereka sukai. Orang yang mereka sukai tidak menyukai mereka dan orang yang menyukai mereka tidak menyukai mereka. Bahkan jika mereka menemukan dua orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama, karena berbagai alasan, sulit mencapai hubungan yang begitu sempurna. Mungkin orang akan mengatakan bahwa selama seseorang bahagia, itulah yang terbaik. Meski begitu, kebahagiaan sejati adalah yang paling sempurna dan tidak ada kekurangan sama sekali. Dia terus menerobos tetapi kebahagiaan saat ini membuatnya merasa seperti tidak tahu di mana dia berada. Dia tidak tahu apa yang harus menerobos dan seberapa jauh dia bisa mendapatkan. 2174 Ketika semuanya tenang, itu sudah lama kemudian. Permaisuri sudah tenang, dan semuanya tampak berbeda. Awalnya, Kincuan takut akan terjadi kecelakaan dan mereka akan berhenti jika perlu. Namun, dia tidak menyangka semuanya akan begitu mulus, begitu mulus sehingga Kincuan sedikit terkejut. Mungkin ini karena persiapan yang baik. Semuanya ditata, sehingga mereka dapat dengan lancar mencapai akhir dan mengatasi semua kesulitan. Kincuan memeluk Permaisuri. Pada saat ini, dia memeluk seluruh wanita itu. Saat ini, tidak ada yang perlu dikatakan, dan dia tidak ingin mengatakan apapun. Bahkan mengatakan itu akan merusak suasana. Keesokan paginya, Kincuan bangun lebih awal, dan Permaisuri juga tidak terlambat. Mungkin karena alasan tertentu, dia adalah seorang ahli, dan sebagai istri pertama, dia tidak merasa tidak nyaman. Dia pergi ke tempat tutor kekaisaran, tersipu ketika dia pergi, dan menghindari tatapan Kincuan. Kincuan menemukan ekspresinya yang sedikit panik agak lucu, tetapi dia dengan cepat melarikan diri. Latihan di pagi hari. Kincuan sangat serius dengan latihan paginya. Dia telah menembus beberapa level, dan kali ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa Yin dan Yang Grit Dao yang kuat dan teknik kultivasi ganda yang misterius telah sekali lagi bergabung dengan sempurna. Ini juga alasan mengapa Permaisuri telah maju ke alam Kaisar Langit. Kincuan juga berhasil menembus ke tingkat kelima dari alam Raja Surgawi pada akhirnya. Ini memberi Kincuan kejutan yang menyenangkan. Kekuatan terobosan ini masih sangat kuat, dan kekuatan Yin ekstrim yang murni memasuki tubuh Kincuan. Kekuatan ini telah menyatu dengan energi Yin dalam kekuatan ilahi Yin dan Yang Kincuan. Ini memungkinkan Yin dan Yang Kincuan mencapai keseimbangan yang halus. Keseimbangan ini tidak boleh diremehkan. Sebelumnya, kekuatan Yin dan Yang dalam tubuh Kincuan sebenarnya lebih yang daripada Yin. Meski perbedaannya tidak terlalu besar, perbedaan sekecil apapun adalah seribu mil. Meskipun tidak akan mempengaruhi apapun, kekuatan yang diberikan jauh lebih lemah. Namun, sangat sulit untuk mencapai keseimbangan antara Yin dan Yang. Nyatanya, Kincuan tidak pernah berpikir untuk mencapai keseimbangan lagi. Lagi pula, itu terlalu sulit. Fisiknya menentukannya, jadi sulit baginya untuk mencapai keseimbangan. Namun, dia tidak menyangka bahwa fisik Permaisuri benar-benar akan memungkinkan kekuatan Yin ekstrim di tubuh Kincuan meningkat sedikit. Kali ini, kekuatan ilahi Yin dan Yang dalam tubuh Kincuan seimbang. Ini mungkin tidak terlihat banyak, tetapi sebenarnya berdampak besar pada Kincuan. Sebelumnya, dia bisa melepaskan 60 hingga 70 persen dari kekuatan Yin yang di Fine Power, tapi sekarang dia bisa melepaskan 100 persen. Ini merupakan peningkatan setidaknya 30 hingga 40 persen. Ini adalah peningkatan kekuatannya secara keseluruhan. Itu hanya di permukaan. Hal lain adalah bahwa itu halus. Itu memungkinkan Kincuan untuk mencapai tingkat halus dalam penggunaan Dao Agung Yin dan Yang. Misalnya, langkah-langkah jalan ilahi. Palu Dewa Tempayin yang menjadi semakin mulus di tangan Kincuan. Itu menjadi semakin alami. Perasaan seperti itu benar-benar mengejutkan. Ada kemegahan kuno dalam keagungan. Semuanya menjadi sangat sederhana, tetapi juga cerdik. Ini pasti semacam keberadaan yang bisa mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Semakin Kincuan bertarung, semakin baik perasaannya. Perasaan seperti itu tak terlukiskan. Itu adalah keindahan yang berbeda. Dia merasa sangat kuat, dan kepercayaan dirinya tampak sedikit meningkat. Pertarungan ini sedikit di luar kendali. Ketika berhenti, sudah lebih dari satu jam kemudian. Kincuan hanya memiliki satu gerakan. Forging Godhammer hanya memiliki satu gerakan. Itu membolak-balik, tetapi gerakan inilah yang ajaib. Itu adalah lintasan Dao. Ketika dia berhenti, dia melihat dua wanita tidak jauh menatapnya. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah mereka takut mempengaruhinya. Kincuan berjalan mendekat dan secara alami memegang salah satu dari mereka di masing-masing tangan. Ini mungkin tingkat keintiman terbesar yang bisa dimiliki tiga orang saat mereka bersama. Untuk menjadi lebih intim, Kincuan merasa itu tidak realistis. Nyatanya, Kincuan tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, menyukai adalah masalah antara dua orang. Ketika dua orang bersama dan saling memperlakukan dengan jujur, tidak ada yang salah. Itu sangat alami. Oleh karena itu, saat ini, Kincuan tidak memikirkannya. Saat-saat bahagia sangat singkat. Mungkin akan terasa sangat singkat. Kincuan dan kedua wanita itu bersama. Sekarang, mereka bebas di siang hari. Pada malam hari, dia harus bola balik. Kadang-kadang, dia akan berada di tempat permaisuri suatu hari dan kemudian di tempat lain di hari berikutnya. Kadang-kadang, dia akan berada di tempat permaisuri pada paru pertama malam dan tempat tutor kekaisaran pada paru kedua malam itu. Pada saat ini, Kincuan terkadang memiliki sedikit pemikiran. Jika mereka bertiga bersama, itu mungkin bagus. Namun, ini dengan cepat ditolak oleh Kincuan. Karena hubungan kedua wanita itu tidak biasa, lebih baik berhati-hati. Selain itu, Kincuan tidak merasa dirinya tidak baik sekarang. Ini lebih romantis. Tidak ada alasan untuk mengatakan apapun tentang usaha kecil ini. Setengah tahun telah berlalu, kultivasi Kincuan telah mencapai tingkat ke-6 dari alam raja abadi. Dia hanya selangkah lagi dari tingkat ke-7. Dia belum membuat terobosan dalam jimat dan formasi, tetapi kemampuannya membuat jimat telah mencapai akhir. Jika tidak ada yang salah, dia pasti akan membuat terobosan dalam satu atau dua bulan. Namun, Kincuan akan pergi sekarang. Lagi pula, dua tahun yang disepakati akan segera berakhir. Kedua wanita itu sangat bebas dan nyaman. Tutor kekaisaran memeluk salah satu lengan Kincuan sementara Permaisuri memeluk tangan Kincuan yang lain. Adikku dan aku akan berada di sini selamanya. Ketika kamu bebas dan merindukan kami, kamu bisa datang dan mengunjungi kami kapan saja, kata tutor kekaisaran dengan lembut. Dia secara alami bergantung pada Kincuan dan tidak tahan berpisah dengannya. Namun, dia tahu bahwa pada saat seperti ini, dia harus lebih bebas dan nyaman. Dia adalah seorang wanita dewasa dan rasional. Permaisuri mengangguk. Jaga dirimu saat kamu sendirian di luar. Adikku dan aku akan berada di sini, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami. Kalian juga harus menjaga diri kalian sendiri. Kalian sudah tahu cara menggunakan formasi. Juga, Dewa Penjaga bisa digunakan sekarang. Jangan terlalu khawatir, kekuatan kalian masih lumayan. Kincuan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia telah mengatakan apa yang perlu dia katakan. Dia telah memberitahu mereka tentang kepergiannya setengah bulan yang lalu. Jadi, dia melambai dan pergi. Kam kuil Dewa Perang. Kincuan kembali dan tersenyum saat melihat Kincuan. Dua murid terakhirnya benar-benar naga dan burung phoenix di antara manusia. Kincuan dan Yue Qingyin. Kincuan tidak melihat Yue Qingyin. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa dia sudah pergi. Dia tidak tahu kemana dia pergi. Guru kuil memberi Kincuan sepucuk surat dengan beberapa kata di atasnya. Sampai jumpa lagi jika takdir menghendaki. Yue Qingyin. Guru kuil juga sangat lugas. Dia menyuruh Kincuan untuk bersiap-siap. Mereka akan berangkat besok dan menuju ke kota Chuzhou di utara. Keesokan harinya, mereka menggunakan formasi teleportasi. Kincuan tidak berharap untuk pergi ke tempat ini dengan begitu nyaman. Mereka langsung pergi ke kota Chuzhou. Ini adalah atap kota Chuzhou. Orang-orang bergegas dan tidak terlalu memperhatikan Kincuan dan Master Kuil. 2175. Saat itu, dua binatang terbang raksasa muncul. Salah satunya adalah elang langit merah. Sky Eagle bukanlah binatang biasa. Elang langit berwarna merah darah sangat menarik perhatian. Itu mungkin bukan binatang yang paling kuat, tapi itu pasti simbol terbaik dari statusnya. Penampakan elang langit raksasa berwarna merah menarik perhatian banyak orang. Ada yang iri, ada yang berdiskusi. Tapi itu berarti pemilik Sky Eagle harus berstatus tinggi. Ini adalah Chuzhou di utara. Itu jelas satu atau bahkan dua tingkat lebih tinggi dari dunia tempat dia berada sebelumnya. Saat itu, dua orang turun dari Sky Eagle. Salah satunya adalah seorang pria parubaya, dan yang lainnya adalah seorang gadis kecil. Meskipun dia adalah seorang gadis kecil, dia tidak kecil. Dia tinggi, setidaknya 1,7 meter. Dia memiliki payudara yang besar, pinggang yang tipis, bokong yang gagah, dan kaki yang panjang. Tapi dia tidak terlihat terlalu tua. Kincuan merasa bahwa dia baru berusia dua puluhan. Fitur wajahnya sangat indah, terutama hidungnya yang kecil, tapi dia terlihat sedikit sombong. Pria parubaya itu sangat elegan. Dia tampak seperti berusia empat puluhan, yang mirip dengan pemimpin kuil. Kincuan memandang mereka dan berpikir bahwa mereka ada di sini untuk pemimpin kuil. Mungkinkah mereka berteman dengan pemimpin kuil? Tapi sekali lagi, itu masuk akal. Karena mereka bisa datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pertukaran seni bela diri, mereka pasti punya teman di sini. Kaka kedua, pria parubaya itu berjalan ke arahnya. Kaka ketiga, pemimpin kuil berkata dengan gembira. Paman, gadis itu juga orang yang sopan. Gadis kecil Ran semakin cantik. Kaka kedua, ini, pria itu memandang Kincuan dengan heran. Ini muridku, Kincuan, dia ada di sini untuk bertemu pertukaran seni bela diri. Pemimpin kuil memperkenalkan Kincuan. Cuaner, ini saudara angkatku, Jiang Tao. Halo, Paman ketiga, Kincuan menyapa. Siapa Paman ketigamu? Bagaimana kamu bisa seperti ini? Ayahku bukan Paman ketigamu, kata gadis itu enteng. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Minta maaf. Pria parubaya itu berteriak dengan serius. Kaka ketiga, lupakan saja. Kita baru saja bertemu. Muridku lumayan. Kalian anak muda bisa lebih banyak berkomunikasi. Anak muda, jangan marah. Dia dimanjakan olehku. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Hei, Pria parubaya itu menghela nafas. Paman ketiga, kamu terlalu sopan. Aku kasar, tolong jangan tersinggung. Kincuan tersenyum. Gadis kecil, lihat Cuaner. Lihatlah dirimu sendiri. Apa yang kamu bicarakan? Dia murid Pamanmu. Jika kamu terus bertingkah seperti ini, aku tidak akan mengenalimu sebagai putriku lagi. Pria parubaya itu sangat marah. Ayah, jangan marah. Aku akan berubah. Setelah mengatakan itu, mereka naik ke punggung Heavenly Eagle. Gadis muda itu melirik Kincuan dengan jijik. Ini membuat Kincuan terdiam. Dia bahkan tidak mengenalnya, jadi mengapa dia memperlakukannya dengan permusuhan seperti itu. Namun, Kincuan segera mengetahui bahwa hubungan antara Tuan Istana dan Pria parubaya itu sangat baik karena Tuan Istana tidak memiliki keluarga. Namun, apa yang telah mereka sepakati adalah bahwa anak-anak mereka akan menjadi bagian dari keluarga Kin di masa depan, asalkan laki-laki dan perempuan. Namun, Tuan Istana tidak memiliki keluarga, jadi ini tidak mungkin. Namun, Pria parubaya itu mengatakan bahwa selama itu adalah murid atau muridnya, dia akan menyetujuinya. Kali ini, Penguasa Istana membawa Kincuan ke sini. Ketika pemuda ini datang, Penguasa Istana secara alami berpikir bahwa dia ada di sini untuk menikah. Gadis kecil itu mengetahui hal ini karena Pria parubaya itu tidak menyembunyikannya. Lagi pula, masalah ini tidak bisa disembunyikan, jadi dia memberitahunya secara langsung. Dia hanya ingin dia memiliki sikap yang lebih baik. Namun, Gadis kecil itu sangat memberontak. Bagaimana mungkin, terlepas dari apakah Kincuan tampan atau jelek, dia benar-benar meremehkannya. Ini karena kemampuan pamannya adalah yang terlemah di antara tiga saudara angkat ayahnya. Adapun murid dari orang yang paling lemah, apalagi seorang murid, meskipun dia adalah anak pamannya, lalu kenapa? Inilah yang paling dia benci. Dia memiliki standar tinggi dan memahami pamannya, jadi tentu saja, dia memandang rendah murid paman ini. Kali ini, karena ini, dia bahkan membenci paman ini. Jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk memulai sebuah keluarga, mengapa Anda membawa seorang siswa untuk menjebak saya? Selain itu, dia sudah memiliki seseorang yang disukainya. Latar belakang, kemampuan, latar belakang, keluarga, dan status sosialnya jauh lebih baik darinya, belum lagi paman keduanya yang paling tidak berguna. Keluarga Jiang juga merupakan keluarga besar di kota Chuzhou, dan putri dari keluarga Jiang juga merupakan orang terkenal. Lagipula, dia sangat cantik dan masuk dalam daftar kecantikan Universitas Kota Chuzhou. Orang yang disukainya bahkan lebih mengesankan. Ini adalah tuan muda dari keluarga Zhao di kota Chuzhou. Keluarga Zhao memiliki banyak pengaruh di kota Chuzhou. Mari kita begini, seperlima dari kota Chuzhou adalah milik keluarga Zhao. Ini adalah ekspresi yang paling tepat. Keluarga Zhao memiliki Zhao Chen, dan mereka berdua sudah lama bersama. Oleh karena itu, mengapa dia menikah dengan orang udik, dan dengan alasan yang memalukan? Apa hak para penatua dalam keluarga untuk mengatakan itu? Di rumah keluarga Jiang. Ini adalah rumah besar, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibangun dengan uang. Ini adalah simbol status, dan itu yang paling penting. Lingkungannya indah, dan ada rumput hijau di mana-mana. Ada juga sebuah danau di sisi lain gunung. Itu sangat indah. Jiang tahu sangat sopan, dan dia menyiapkan jamuan makan dengan anggur yang enak. Hanya ada empat orang di meja itu, dan dia tidak membiarkan orang lain duduk di meja itu. Kakak ketiga, kamu tidak harus bersikap sopan. Tuan Kuil berkata sambil tersenyum. Kakak kedua, apa yang kamu bicarakan. Kamu menyelamatkan hidupku, dan kita tidak perlu bersikap sopan. Sayang kakak tidak ada di sini lagi, atau kita akan berada di lingkungan yang berbeda sekarang, tengah kata pria parubaya itu dengan kasihan. Cuaner, kamu ingin berpartisipasi dalam pertukaran seni bela diri, jadi kami membantumu mendapatkan identitas mahasiswa di Universitas Kota Chuzhou. Kamu dan Ran-Ran adalah teman sekelas, kata Jiang Tao sambil tersenyum. Terima kasih, paman ketiga. Kincuan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Orang Munafik, Jiang Ran-Ran bergumam. Tuan Kuil dan Jiang Tao memiliki banyak hal untuk dibicarakan, dan hanya Kincuan dan Jiang Ran-Ran yang tersisa. Namun, Kincuan secara alami tidak akan berdebat dengan gadis kecil seperti dia, tetapi bukanlah ide yang buruk untuk mengganggunya. Jika bukan karena pernikahan, Jiang Ran-Ran mungkin tidak akan menentang Kincuan. Nyatanya, dia tidak tahu bahwa Kincuan benar-benar tidak menyukai orang seperti dia. Dia sebenarnya cantik, sangat cantik, tapi dibandingkan dengan Yue Qingyin dan Permaisuri, dia masih jauh. Jadi, dia hanya ingin menggodanya. Saudari Ran-Ran, tolong jaga aku di masa depan. Kincuan berkata dengan sopan. Pada saat ini, Jiang Ran-Ran ingin membunuh Kincuan, tetapi sekarang dia hanya bisa menahan diri dan memaksakan senyum. Di dalam hatinya, dia berpikir tentang bagaimana pergi ke universitas dan menimbulkan masalah bagi Kincuan. Faktanya, pertukaran seni bela diri masih memakan waktu setengah bulan, bahkan mungkin lebih lama. Jadi, Kincuan merasa pergi ke Universitas Kota Chuzhou bukanlah ide yang buruk. Dia pasti tidak akan pergi ke universitas hari ini, tetapi dia akan mulai pergi ke universitas besok. 2176. Bagi Kincuan, hal terpenting saat ini adalah kultivasi dan kompetisi seni bela diri yang akan datang. Dia telah bergabung dengan Universitas Chuzhou untuk kompetisi seni bela diri. Hanya dengan menunjukkan bakatnya dalam kompetisi seni bela diri dia dapat menarik perhatian beberapa orang. Mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki lingkaran. Kalau tidak, dia harus perlahan naik dari Universitas Chuzhou. Nyatanya, tidak masalah bagi Kincuan, karena Kincuan tidak meragukan kemampuannya sendiri. Itu terutama untuk memasuki lingkaran sosial. Misalnya, jika dia bisa masuk Universitas Chuzhou sekarang, dia akan berada di ujung lingkaran sosial. Universitas Chuzhou sangat kuat. Tidak mudah menjadi mahasiswa Universitas Chuzhou. Anda tidak bisa masuk hanya karena Anda kuat. Pada level ini, keamanan adalah hal yang paling penting. Karena itu, pendaftarannya sangat ketat. Berjalan di rumah keluarga Jiang, Kincuan tampak melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, tetapi dia tidak bertanya. Namun, Jiang ranran memandang Kincuan dengan jijik. Dia mengutupnya di dalam hatinya karena menjadi udik pedesaan. Kakak kedua, Chuaner, duduklah. Ini rumahmu. Jangan malu-malu, kata Jiang Tao dengan hangat. Kincuan berterima kasih padanya. Kincuan memiliki kesan yang sangat baik tentang Jiang Tao ini. Dia adalah pria yang setia dan halus, tetapi temperamennya adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Dia paling menghargai ikatan keluarga. Kincuan juga seperti itu, jadi dia menyukai orang seperti itu. Adapun Jiang ranran, Kincuan memperlakukannya sebagai gadis kecil dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Pada saat ini, seorang wanita anggun masuk. Dia terlihat sangat muda, tetapi jelas bahwa dia sama sekali tidak muda. Dia sangat dewasa. Dia sangat mirip dengan Jiang ranran. Dia memiliki persona seorang wanita dewasa, tetapi dia menyapa Kincuan dengan senyuman. Kamu Kincuan, kan? Apakah kamu murid kakak keduaku? Iya, bibi ketiga. Senang bertemu denganmu. Wanita itu melambaikan tangannya sedikit dan tampak tenang. Bahkan Kincuan tidak tahu apa maksudnya. Bagaimana dengan orang tuamu? Wanita itu bertanya sambil tersenyum. Mem, aku baik-baik saja. Kincuan sudah tahu mengapa pihak lain seperti ini. Wanita ini menatapnya dengan tatapan menghakimi. Ketika dia memikirkan apa yang disebut aliansi pernikahan mereka, dia mengerti bahwa dia perlu menemukan kesempatan untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini. Maafkan saya karena lancang, tetapi mengapa Anda tidak berkultivasi dengan orang tua Anda? Wanita itu bertanya lagi. Orang tuaku adalah orang biasa, kata Kincuan lembut. Oh, begitu. Senang menjadi orang biasa. Senang rasanya puas dan menjalani kehidupan biasa. Wanita itu menganggup dan tersenyum. Arti kalimat ini sangat jelas. Orang biasa seharusnya hidup biasa saja. Jangan mencoba menaiki tangga sosial dan jangan terlalu tidak tahu malu. Kincuan secara alami mengerti, tetapi untuk beberapa alasan, dia masih merasa tidak nyaman di hatinya. Dia diam-diam menatap tuan istana. Dia punya perasaan bahwa tuan istana akan mengungkapkan sesuatu. Namun, yang membuat Kincuan bingung adalah bahwa tuan istana tampak ragu-ragu, sementara Jiang tahu menatap wanita itu dengan ekspresi jelek. Namun, dia mengertakan gigi dan tidak mengatakan apa-apa. Jiang ran-ran memeluk lengan wanita itu dengan wajah penuh kebanggaan. Pada saat ini, Kincuan menyadari sesuatu. Kakak ketiga tuan istana tampaknya sangat terkenal, tetapi dia tampaknya takut pada wanita ini. Dan melihat kepribadian Jiang tahu, Kincuan dapat dengan mudah menebak bahwa ini bukan tanpa alasan. Jika dia tidak salah, semua yang dimiliki Jiang tahu hari ini pasti berhubungan dengan wanita ini. Nyatanya, dari kepercayaan diri di mata wanita ini, Kincuan bisa menebak bahwa wanita ini seharusnya berasal dari keluarga yang sangat baik. Jiang tua, tuan muda Zhao akan berada di sini sebentar lagi, kata nyonya Jiang. Ekspresi Jiang tahu jelas sangat jelek. Dia melotot dan berkata, aku mengatakannya sebelumnya, tidak mungkin bagi ran-ran dan tuan muda Zhao itu untuk bersama. Mengapa tidak mungkin, kami saling mencintai, kata Jiang ran-ran sambil cemberut. Kamu, Jiang tahu sangat marah. Kakak kedua, lupakan saja. Dulu, kita membicarakan anak-anakku. Sekarang aku tidak punya anak, ayo hentikan masalah ini, kata tuan istana. Huff, kakak kedua, bukan aku ingin mengkritikmu, tapi ran-ran keluarga ku juga orang yang berharga. Tidak ada yang bisa menikahinya hanya karena mereka mau. Wanita benar-benar picik, Jiang tahu mendengus marah. Tidak diketahui apakah itu karena tuan istana telah setuju untuk melepaskan pernikahan ini, tetapi wanita itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia bahkan memandang Kincuan sambil tersenyum dan berkata, Cuan, R, apakah kamu ingin Bibi mencarikanmu seorang suami? Tidak perlu, terima kasih Bibi, kata Kincuan dengan senyum tipis. Bagi Kincuan, ini benar-benar tidak merasakan apa-apa, bahkan tidak sedikitpun. Sebagai orang tua, itu benar-benar bukan apa-apa bagi anak-anak mereka. Yang terpenting, Kincuan tidak menyukai Jiang Ran Ran ini. Jadi bahkan jika pihak lain tidak menyebutkannya, Kincuan akan menyebutkannya. Baiklah kalau begitu, tetapi jika kamu memiliki masalah di masa depan, kamu dapat mencari Bibi. Jangan membicarakan hal lain, pada dasarnya aku dapat menyelesaikannya untukmu. Jangan sopan dengan Bibi. Wanita itu sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik, dan dia mengucapkan beberapa kata sopan kepada Kincuan. Pada saat ini, seorang pria muda masuk. Dia tampaknya seumuran dengan Kincuan, tetapi sebenarnya dia hanya sedikit lebih muda dari Kincuan. Dalam hal level 10, dia sedikit lebih tua dari Jiang Ran Ran. Pemuda ini adalah Tuan Muda Zhao. Dia berpenampilan tampan, mengenakan pakaian seputih salju, dan memegang kipas lipat genit di tangannya. Halo, Paman Jiang, Bibi. Pria muda itu dengan sangat anggun membungkuk kepada mereka. Kemudian, dia tersenyum dan menyapa Jiang Ran Ran. Jiang Ran Ran dengan senang mengobrol dengannya. Meskipun masih ada jarak di antara mereka, siapapun dapat melihat bahwa mereka berdua sangat dekat, bahkan mungkin sedang berhubungan. Jiang Tao menatap putrinya dengan ekspresi yang sangat jelek. Bahkan wanita itu sedikit mengernyit, tetapi dia masih tersenyum dan berkata, Zhao Hao ada di sini. Silakan duduk. Terima kasih, Bibi. Oh, ini. Wanita itu memperkenalkan Kincuan dan Hallmaster ke Zhao Hao. Zhao Hao dengan sangat sopan menyapa Hallmaster, lalu menyapa Kincuan. Dia sangat sopan, tetapi hanya Kincuan yang bisa melihat bahwa Tuan Muda Zhao ini tidak bersahabat dengannya. Namun, Kincuan tidak terlalu memikirkannya, jadi dia hanya menyapanya. Bagaimanapun, ini hanyalah tempat tinggal sementaranya. Zhao Hao berkata kepada Kincuan, kita semua adalah anak muda, mengapa kita tidak berjalan-jalan bersama? Baiklah, Kincuan tersenyum. Saat Hallmaster hendak mengatakan sesuatu, wanita itu tersenyum dan berkata, mereka semua adalah anak muda, ada baiknya membiarkan mereka lebih banyak berinteraksi. Ketiga pemuda itu berjalan keluar dari kediaman Jiang. Begitu mereka keluar, Zhao Hao berkata, Ran-Ran dan saya memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda tidak harus mengikuti kami. Kincuan tersenyum. Dia secara alami tahu bahwa pihak lain tidak akan memanggilnya karena kebaikan, apalagi berteman dengannya. Namun, dia masih keluar, jadi dia mengharapkan segala macam situasi. Kamu pikir aku akan mengikutimu. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri, kata Kincuan dengan ringan. 2.177 Wow, saya tidak menyadari bahwa Anda memiliki kepribadian yang cukup. Apakah Anda percaya bahwa saya dapat membunuh 10 orang seperti Anda dalam sehari tanpa mengedipkan mata? Zhao Hao memandang Kincuan dengan jijik. Kincuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kedua kata ini membuat ekspresi Zhao Hao menjadi jelek. Dia, Tuan Muda Zhao, juga orang terkenal di Chuso. Meskipun dia tidak dapat melakukan apapun yang dia inginkan, setidaknya di area ini, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Tuan Muda Zhao, lupakan saja. Tidak peduli apa, dia masih murid pamanku. Ayah dan pamanku telah menjalani hidup dan mati bersama. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan bisa menjawab pamanku. Tanda seru petik 2, Jiang Ranran buru-buru berkata, Kincuan terdiam. Gadis kecil ini benar-benar memberontak. Selera apa yang dia miliki untuk memilih bajingan seperti itu. Di mata Kincuan, Tuan Muda Zhao ini benar-benar bajingan. Namun, dia tidak berpikir bahwa dia harus melakukan apapun pada Zhao Hao. Selama dia tidak memprovokasi dia, dia tidak akan bersikap lunak padanya. Anggap dirimu beruntung. Jika bukan karena Ranran, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Zhao Hao pergi bersama Jiang Ranran. Kincuan tidak mengatakan apa-apa lagi karena dia merasa bodoh jika dia melakukannya. Di mata Kincuan, Zhao Hao seperti anak anjing. Jika anak anjing menggigitnya dua kali, haruskah ia menggigit balik? Kincuan tidak mengambil hati masalah ini. Hari berikutnya adalah hari pertama Kincuan di Universitas Chuzo, jadi Jiang Ranran yang membawa Kincuan ke sana. Keesokan harinya, Jiang Ranran menyapa Kincuan dengan santai dan mendesaknya untuk pergi ke universitas bersama. Kincuan mampu beradaptasi dengan lingkungan baru dengan sangat cepat. Dengan kemampuannya saat ini, dia akan dapat menonjol di antara generasi muda kemanapun dia pergi. Kincuan dan Jiang Ranran ditempatkan di kelas yang sama. Kincuan memang lebih tua dari Jiang Ranran, tetapi celah kecil ini tidak berarti banyak. Kemanapun mereka pergi, mereka akan tetap dianggap seumuran. Kincuan, Jiang Ranran, dan Zhao Hao semuanya berada di kelas yang sama. Kelas ini dianggap kuat, itu adalah kelas terbaik di antara teman-temannya. Universitas Chuzo adalah sekolah terbaik di kota Chuzo. Itu memiliki latar belakang yang kuat, pendaftaran yang ketat, dan berfokus pada memelihara hubungan guru-murid. Di kota Chuzo, tidak ada yang bisa mengabaikan keberadaan Universitas Chuzo. Meski selalu netral dan jarang berkonflik dengan kekuatan lain, tidak ada yang berani meremehkannya. Ada banyak orang terbang masuk dan keluar dari universitas, beberapa mengendarai binatang aneh. Ada banyak anak muda, tetapi ada juga banyak anak muda dari segala usia. Kelas tempat kincuan ditugaskan tidak buruk. Ada banyak pria tampan dan wanita cantik, dan dari cara mereka berpakaian dan membawa diri, bisa dikatakan bahwa orang-orang ini bukanlah orang biasa. Melihat kincuan masuk dengan jiang ran-ran, wajah Zhao Hao menjadi gelap. Dia berjalan mendekat dan berkata, Nak, jika aku melihatmu berjalan dengan ran-ran lagi, aku akan mematahkan kakimu. Kincuan sedikit mengernyitkan alisnya. Orang-orang ini tidak peduli dengan satu siswa lagi. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka apakah mereka datang atau tidak. Tetapi ketika Zhao Hao mengatakan itu, orang lain berhenti dan menatap kincuan dengan rasa ingin tahu. Orang seperti apa Zhao Hao itu. Dia bisa dianggap sebagai orang dengan sedikit ketenaran di kelas. Dia adalah sosok yang berpengaruh. Meskipun dia tidak bisa bersaing dengan beberapa orang di depan umum, dia tetaplah seseorang yang bisa melompat-lompat. Meskipun dia sendiri tidak cukup menonjol, keluarga Zhao Hao sangat menonjol. Bagaimanapun, keluarga Zhao adalah salah satu keluarga terkuat di kota Chuzo. Itu sebabnya Zhao Hao bisa begitu sombong. Dia mengandalkan sepenuhnya pada latar belakang keluarganya. Kincuan tidak ingin berdebat dengannya, dan tidak perlu. Tapi Zhao Hao ini ingin menginjaknya di depan orang lain. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Bahkan jika kamu ingin makan se-astris teh, itu urusanmu sendiri. Tapi jangan coba-coba menginjakku. Aku bukan ayahmu, mengapa aku harus membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan? Kincuan memandang Zhao Hao dengan acuh tak acuh. Dia mentolerirnya karena dia tidak ingin berdebat dengannya. Dia memperlakukannya seperti anjing, dan dia bisa mengabaikannya jika dia ingin menggigitnya. Tetapi jika dia ingin menggigitnya, maka dia harus memukulinya. Begitu Kincuan mengatakan ini, mata semua orang berbinar. Mereka menatapnya dengan mata berbinar, seolah-olah mereka telah menemukan benua baru. Lagi pula, hanya ada beberapa orang di kelas yang mampu menyinggung Zhao Hao. Tentu saja, Zhao Hao tidak cukup bodoh untuk mengacaukannya. Zhao Hao adalah tipikal bocah manja. Dia suka menimbulkan masalah, tetapi dia juga tahu dengan siapa dia bisa mengacau dan siapa yang tidak. Tapi keluarga Zhao sangat kuat, jadi hanya ada beberapa orang yang tidak bisa dia ganggu. Karena itu, dia tidak peduli siapa yang tersisa, dia hanya akan melawan. Dia berhubungan baik dengan Jiang Ran Ran. Dia hanya menyukainya karena dia cantik, dan dia akan mengubah targetnya setelah dia selesai dengannya. Zhao Hao tertegun sejenak, dan kemudian menyadari bahwa dia sedang dimarahi oleh Kincuan. Ini adalah pertama kalinya seseorang memarahinya seperti ini. Bajingan kecil, beraninya kamu. Apakah kamu tahu siapa Tuan Muda Zhao? Seorang pria muda di samping Zhao Hao berkata dengan nada yang aneh. Kamu hanya seekor anjing. Apakah kamu berhak berbicara di sini? Tamparan. Setelah itu, terdengar suara tamparan keras. Kincuan menamparnya. Pada saat dia selesai berbicara, dia sudah menamparnya. Tamparan ini benar-benar mengejutkan semua orang. Bahkan jika itu seekor anjing, seseorang harus melihat pemiliknya sebelum memukul anjing itu. Memukul anjing sama dengan menamparkan wajah pemiliknya. Selain itu, Kincuan tidak hanya memukul anjing tersebut, dia juga memarahi pemilik anjing tersebut. Jenis omelan itulah yang membuat Zhao Hao marah. Dia sangat marah. Tetapi pada saat ini, pesuruh yang ditampar secara alami berada di depan. Saat dia memarahi, dia bergegas menuju Kincuan. Bang! Kincuan baru saja menendangnya dengan santai, dan tendangan ini membuat pesuruh itu terbang. Dia langsung digantung di dinding. Kali ini, semua orang tercengang. Karena antek ini bukanlah antek yang tidak tahu apa-apa. Antek ini memiliki beberapa kemampuan. Jika tamparan sebelumnya adalah kecelakaan, maka kali ini, dia langsung dikirim terbang dengan tendangan. Pertama kali adalah kecelakaan. Tapi untuk kedua kalinya, jangan katakan bahwa Anda ceroboh. Jika Anda benar-benar kuat, Anda tidak akan ceroboh dan mengalami kecelakaan. Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju pada Zhao Hao dan Kincuan. Zhao Hao memiliki beberapa antek di sampingnya. Pada saat ini, antek-antek yang tersisa tahu bahwa mereka mungkin tidak akan bisa menang, tetapi pada saat ini, mereka tidak akan kalah dalam hal moral. Oleh karena itu, orang-orang ini menonjol dan mengepung Kincuan. Namun, mereka tidak bergerak. Kincuan tertawa. Jika mereka tidak bergerak, itu akan berakhir. Jika Anda tidak bergerak, saya akan melakukannya. 2178 Kincuan berjalan mendekat dan tanpa peringatan apapun, mengulurkan tangannya dan menamparkan wajahnya. Lawan secara naluriah mundur dalam pertahanan, tapi ini sebenarnya sama dengan melawan balik. Tapi itu juga baik, seperti melawan balik. Pria itu tidak melawan dan Kincuan menamparnya. Tampaknya agak terlalu sombong tetapi jika pria itu melawan, itu akan menjadi perkelahian. Jadi, tentu saja, orang ini dalam masalah. Dia tidak bisa bertahan dan dengan mudah dipukul ke tanah. Dia kehilangan seluruh wajahnya. Kincuan tidak berhenti sama sekali. Dia hanya berjalan menuju orang lain. Ketika orang ini melihat Kincuan berjalan mendekat, dia secara naluriah gemetar dan bahkan menyerang. Dia membuang semua rencananya sebelumnya ke belakang kepalanya. Dia selalu melawan orang lain dan tidak pernah mengalami situasi seperti itu. Peng-peng. Kincuan menendangnya dua kali dan dia terbaring di sana tidak bisa bangun. Kemudian, dia berjalan menuju yang lain. Secara alami, beberapa dari mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi, mereka tidak bergerak. Namun, setelah Kincuan menamparkan mereka, mereka tidak bergerak sama sekali. Orang-orang di sekitar mulai penasaran. Pak, tamparan lain ke wajah. Kali ini, pihak lain mengertakan gigi dan menahannya. Bagaimanapun, ini adalah tamparan di wajah. Dikatakan bahwa ketika Anda memukul seseorang, jangan pukul wajahnya. Lagi pula, ditampar di wajah tidak lebih baik daripada telanjang. Setelah dua tamparan, orang-orang di sekitarnya mulai berdiskusi. Meskipun orang-orang ini bukan orang baik dan beberapa dari mereka sombong, betapapun tak tertahankannya mereka, Kincuan adalah orang luar, orang asing. Untuk orang asing yang memukul seseorang yang tidak melawan akan membuat orang merasa seperti dia menindas mereka. Ada pepatah yang mengatakan bahwa naga yang kuat tidak bisa menekan ular. Mari kita tidak membicarakan apakah Kincuan adalah naga yang kuat atau tidak. Setidaknya, Kincuan sepertinya menekan mereka. Meskipun orang-orang ini bukan orang baik, diintimidasi seperti ini merupakan tamparan bagi penduduk asli. Jadi, beberapa orang mulai merasa tidak nyaman. Orang ini telah ditampar lima atau enam kali tetapi dia masih menahannya. Itu karena dia bisa mendengar diskusi di sekitarnya. Siapa orang ini? Dia sangat sombong. Dia pengganggu. Orang-orang ini pantas dipukuli, tidak buruk untuk diberi pelajaran. Bahkan naga yang kuat pun tidak bisa menekan ular lokal. Kami bahkan tidak tahu apakah pemuda ini naga yang kuat, tapi dia sudah sangat sombong. Aku ingin melihat bagaimana dia akan membereskan kekacauan ini. Karena dia berani bertarung, itu berarti dia tidak takut pada pihak lain. Selain itu, tidakkah kamu perhatikan bahwa pemuda ini sangat berbeda dari yang lain? Lupakan penampilannya, hanya temperamen dan auranya. Sekarang kamu menyebutkannya, itu benar. Ketidakpedulian semacam ini, ketenangan ini, seolah-olah semuanya terkendali, atau lebih tepatnya, dia sama sekali tidak peduli tentang apapun di sini. Saya tiba-tiba menyadari bahwa dia sangat tampan. Saya ingin mengejarnya, seorang wanita yang kuat berkata dengan penuh semangat. Suaranya agak kasar, badannya agak berotot, badannya agak tinggi, wajahnya agak datar, mulutnya agak besar, dan bibirnya agak tebal. Tapi secara keseluruhan, wanita ini tidak jelek. Itu sedikit aneh. Disatukan, dia tidak bisa dianggap cantik, tapi dia sedikit cantik dan tampan. Nah, ini adalah wanita yang sedikit tampan. Orang yang paling ingin muntah darah adalah Zhao Hao. Dia, Zhao Hao, juga merupakan tokoh top di akademi. Paling tidak, dia pasti seseorang di level ini. Mereka yang tidak takut padanya pasti akan takut pada klannya. Oleh karena itu, selalu lancar baginya. Dia menghindari orang-orang yang tidak mampu dia sakiti, jadi dia hanya bertemu dengan orang-orang yang mampu dia sakiti. Lambat laun, reputasinya menyebar. Lagi pula, dia didukung oleh pohon besar. Oleh karena itu, mereka yang tidak memandang Zhao Hao tidak akan memprovokasi dia. Lagipula, Zhao Hao bukan satu-satunya pemuda di klan Zhao. Klan Zhao juga memiliki jenius muda, dan beberapa dari mereka. Oleh karena itu, jika seseorang berani membuat Zhao Hao malu, maka dia harus bersiap untuk ditantang oleh para jenius dari klan Zhao. Zhao Hao selalu tahu bahwa tidak ada yang berani mencari masalah dengannya. Tetapi ketika situasi muncul hari ini, dia menyadari bahwa dia dan orang-orang di sekitarnya tidak dapat menangani lawan, dan bingung harus berbuat apa. Pada saat ini, seorang pemuda di samping Zhao Hao mengatakan sesuatu dengan lembut. Matanya menyala, dan dia mengangguk. Kemudian, pemuda ini segera pergi. Kincuan melihat ini dan juga mendengar apa yang dikatakan pemuda itu. Nyatanya, dia pergi mencari kakak laki-laki Zhao Hao untuk bala bantuan. Ini adalah kakak kandungnya, kakak laki-laki dari ayah dan ibu yang sama. Ada juga banyak kakak laki-laki dari ibu yang berbeda. Dalam keluarga bangsawan, tidak ada ikatan keluarga. Dalam keluarga bangsawan, orang-orang dari ayah dan ibu yang sama akan dekat satu sama lain, dan orang-orang dari ibu yang berbeda akan jauh satu sama lain. Bahkan, demi keuntungan, bahkan orang-orang dari ayah dan ibu yang sama terkadang saling membunuh. Tapi sampai batas tertentu, Zhao Hao tidak berguna. Banyak orang di klan Zhao memperlakukannya dengan baik karena dia tidak berguna dan tidak akan bertentangan dengan kepentingan orang lain. Selain itu, jika Anda memperlakukan orang yang tidak berguna seperti saudara Anda, itu berarti Anda sangat baik dan menghargai ikatan keluarga. Ini akan membuat banyak orang merasa bahwa Anda adalah orang yang sangat setia, yang langka dan berharga. Oleh karena itu, Zhao Hao tampaknya sangat populer di kalangan masyarakat, terutama di generasinya. Kincuan tidak menghentikan mereka. Beberapa hal harus dihadapi pada akhirnya. Apalagi, jika dia ingin membuat beberapa orang berubah pikiran, dia harus pamer. Zhao Hao dan yang lainnya mendatanginya, dan sepertinya seseorang membawa bantal saat dia mengantuk. Ini adalah kesempatan yang bagus, dan Kincuan tidak akan melewatkannya. Dengan identitas Kincuan, dia tidak takut. Dia berasal dari Hall of Divine Warfare, dan dia memiliki rekomendasi, jadi tidak ada masalah baginya untuk masuk ke Universitas Chuzhou. Oleh karena itu, dia tidak takut menjadi orang terkenal, dan dia tidak takut diselidiki. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah memamerkan kekuatannya dan berharap dia bisa berintegrasi ke dalam lingkaran ini. Kali ini, dia telah meminjam tumpangan gratis kuil-dewa kuil perang untuk datang ke sini. Tuan Kuil telah memberinya kesempatan untuk masuk. Tapi seberapa jauh dia bisa pergi akan bergantung pada Kincuan sendiri. Namun, Kincuan sangat puas. Batu loncatan dari Temple Lord ini sangat penting. Kalau tidak, jika Kincuan harus menemukan jalannya sendiri, dia tidak tahu berapa lama. Dengan cara ini, dia bisa menghemat banyak waktu. Karena ini masalahnya, Kincuan tidak takut membuat keributan. Adapun tetua klan Zhao, jika itu terjadi, klan Zhao tidak akan layak menjadi salah satu dari lima keluarga teratas di kota Chuzhou. Adapun anak muda yang datang, Kincuan tidak peduli siapa mereka. Dia memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk melakukannya. Pada saat ini, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Mereka semua menonton pertunjukan, karena banyak orang sudah tahu bahwa Zhao Hao pasti pergi mencari saudaranya. Saudaranya adalah elit dari elit di Universitas Chuzhou. Ada banyak jenis mahasiswa di Universitas Chuzhou. Misalnya, siswa paling biasa, kemudian elit-elit, kemudian jenius-elit, dan terakhir jenius-jenius. Namun, tidak banyak orang jenius di antara para jenius. Setiap orang dari mereka akan diterima sebagai murid oleh para guru atau tetua. Murid tidak sama dengan murid. Seorang murid seperti anak laki-laki. Ketika mereka mengajar, mereka akan dengan sepenuh hati, meneruskan keterampilan mereka tanpa motif egois. 2.179 Tetapi seorang murid berbeda. Dia bisa memukul dan memarahi muridnya. Dia bisa membiarkan muridnya melakukan urusannya sendiri. Dia salah satunya. Dia bisa memperlakukan muridnya dengan cara yang sama seperti dia memperlakukan putranya. Hanya para jenius dan jenius di antara para jenius yang akan diperhatikan oleh tetua dan pelindung sekolah dan diterima sebagai murid. Kincuan tidak menolak diterima sebagai murid. Begitu dia mencapai apa yang diinginkannya, nasib ini akan memudar. Ini adalah aturan realitas. Ketika seorang seniman bela diri menjadi kuat, keluarganya tidak akan menjadi penghalang, apalagi seorang master. Jika dia tidak bisa membebaskan diri dan hanya bisa tetap berada di lingkaran ini, maka hubungan antara guru dan murid akan selalu ada. Karenanya, Kincuan tidak merasakan tekanan apapun. Dikatakan bahwa guru dan murid adalah yang terbaik ketika mereka masih muda, atau bahwa guru telah menyelamatkan nyawa murid atau hubungan khusus lainnya. Hanya saja seiring bertambahnya usia, hubungan antara guru dan murid lebih tentang manfaat. Bakatnya bagus. Dia akan mengajarinya dan dia akan membantunya membangun reputasinya. Di masa depan, dia bahkan harus mengambil alih dendam yang dia tinggalkan. Lagipula, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Jika dia ingin mendapatkan sesuatu, dia harus membayar. Ini adalah hukum dunia dan tidak ada aturan. Sekarang, Kincuan hanya ingin menemukan seseorang dengan temperamen yang tepat untuk membawanya ke lingkaran ini. Kincuan adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Bahkan jika dia harus pergi di masa depan setelah menjadi muridnya, dia harus meninggalkan sesuatu. Selain itu, bukan berarti mereka tidak akan bertemu lagi di masa depan. Dalam hidup, berapa banyak orang yang bisa mencapai tingkat persahabatan seperti itu. Mereka terpaksa berpisah. Tidak ada perjamuan di dunia yang tidak akan berakhir. Namun, cara mereka berakhir berbeda. Mungkin perjamuan ini akan muncul kembali di masa depan. Dia di sini, dia di sini. Zhao Hanmu ada di sini. Sangat tampan, jenius keluarga Zhao. Sulit membayangkan bahwa dia adalah saudara laki-laki Zhao Hao. Iya, mereka dari ibu yang sama tapi mengapa perbedaannya begitu besar. Kincuan juga penasaran. Saat orang ini muncul, diskusi di sekitarnya semuanya positif. Hampir tidak ada yang mengatakan hal buruk tentang dia, bahkan para pria. Ketika Kincuan melihatnya, dia tertegun. Karena dia tidak tahu apakah orang ini laki-laki atau perempuan. Dia lebih cantik dari seorang wanita, benar-benar lebih cantik. Dia jelas lebih cantik dari yang disebut Dewi. Namun, dia mengenakan pakaian prajurit pria. Dia juga memiliki kuncir kuda kasual. Pria sebenarnya memiliki lebih banyak kuncir kuda daripada wanita. Sampai batas tertentu, kuncir kuda adalah gaya rambut pria muda. Alasan mengapa orang ini populer adalah karena laki-laki memperlakukannya sebagai perempuan, dan perempuan memperlakukannya sebagai laki-laki. Tapi apakah itu pria atau wanita, tidak ada yang tahu. Kulitnya lembut, halus, sehat, dan bercahaya. Jika hanya penampilannya, dia tidak akan begitu populer. Itu terutama karena temperamennya. Temperamen semacam ini tak terlukiskan. Biasa saja, sedikit menyendiri, sedikit bebas dan mudah, sedikit murah hati, sedikit dingin, sedikit menawan, sedikit murni. Ini adalah orang yang sangat ingin tahu, dan rasa ingin tahu adalah hal yang paling mudah disukai orang. Jika ada seseorang yang penasaran, mereka ingin melihat dan menyukainya. Dia tampak seperti sedang menginjak ombak dengan tangan di belakang punggung dan tubuhnya lurus. Bahkan kincuan tidak bisa membantu tetapi meliriknya lagi. Istimewa, terlalu istimewa, itu sangat menarik. Bahkan jika dia tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan, itu tidak masalah. Jadi pria itu memperlakukannya sebagai wanita, dan wanita itu memperlakukannya sebagai pria. Zhao Han adalah orang paling populer di Universitas Kota Chuzhou. Dia jenius di antara para jenius, dan dia berasal dari keluarga yang kuat. Dia adalah orang yang paling sempurna. Dia tidak berhenti sampai dia berada di sebelah Zhao Hao. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Zhao Hao. Dia memprovokasi saya. Saya diintimidasi. Zhao Hao seperti anak kecil di depannya. Zhao Han tidak bereaksi sama sekali. Dia hanya melihat kincuan pada saat itu. Sepasang mata cerah itu benar-benar membuat orang tidak bisa melepaskannya. Dia adalah orang yang misterius, dan dia adalah tipe wanita dengan status, kemampuan, dan kekayaan. Mengapa dia mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita? Karena kincuan tahu bahwa jika Golden Divine ainya benar, Zhao Han adalah seorang wanita. Apa yang terjadi selanjutnya membuat kincuan terdiam? Wanita ini menyerang ketika dia melihat kincuan. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa, jadi sebaiknya dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah serangan ini, kincuan menyadari bahwa dia telah meremehkan lawannya. Karena ketika mereka berdua menyerang, mereka berdua tertegun. Wanita ini memiliki tubuh yin yang yang langka. Ini juga mengapa tidak ada yang tahu bahwa dia adalah laki-laki atau perempuan, tapi dia benar-benar perempuan. Tubuh yin yang adalah tubuh yang sangat kuat. Bahkan kincuan sedikit iri, tubuh yin yang tidak kalah dengan tubuh tiran besar sampai batas tertentu. Setidaknya tubuh yin yang tidak lebih lemah dari tubuh tiran agung. Namun, arah kedua konstitusi itu berbeda. Tubuh tiran yang luar biasa adalah kebenaran yang luar biasa. Itu adalah yang terkuat dan paling pantang menyerah. Kebenaran dapat menahan kejahatan. Jika kincuan dapat membuat tubuh yin yang, pencapaian kincuan tidak akan lebih rendah dari sekarang. Keduanya memiliki tubuh yin yang, dan ketahanan mereka terhadap energi yin yang sangat kuat. Itu hampir dapat diabaikan. Kincuan terkejut karena mata dewa emas. Dia penasaran, tapi Zhao Han sedikit bingung. Zhao Han bahkan lebih terkejut daripada kincuan. Dia telah mengalahkan musuh yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, dan dia mengandalkan tubuh yin yang. Semuanya memiliki yin dan yang. Seperti kata pepatah, jika Anda mengerti satu, Anda akan mengerti semuanya. Pertukaran ini menarik. Semakin kincuan dan Zhao Han bertarung, mereka semakin terkejut. Kincuan sebenarnya bermain-main dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Zhao Han juga sama, dia juga tidak menganggap serius kincuan. Terlalu sedikit orang di generasi muda yang bisa membuatnya menganggap mereka serius. Dia menatap kincuan dengan rasa ingin tahu, tetapi tangannya tidak berhenti. Keduanya bertarung dengan cepat, dan kecepatan mereka sangat cepat sehingga menyelaukan. Serangan kincuan memiliki kemampuan untuk mengubah batu menjadi emas. Meskipun dia tidak bisa mengenai tubuh yin yang, dia masih memiliki kemampuan untuk mengubah batu menjadi emas. Serangan Zhao Han memiliki kekuatan dingin yang aneh, dan itu membuat tubuh kincuan terasa seperti akan membeku. Namun, tubuh kincuan luar biasa, dan dia bisa melalutkannya. Tapi tubuh yin yang Zhao Han juga bisa melarutkan batu putar kincuan menjadi emas. Kali ini, rasanya mereka benar-benar seimbang. Wilayah Zhao Han secara alami lebih tinggi dari wilayah kincuan. Dia berasal dari keluarga Zhao, dan dia tidak kekurangan sumber daya. Dia tidak kekurangan bakat, dan tubuhnya yang kuat memungkinkannya berjalan sejauh ini tanpa hambatan. Di generasi yang lebih muda, dia belum pernah bertemu lawan yang benar-benar dia yakini. Bahkan orang yang paling menonjol pun hanya setara dengannya. Tapi pemuda ini seharusnya seumuran dengannya, tapi alamnya jauh lebih rendah dari miliknya. Tapi karena perbedaan alam ini, dia sebenarnya berimbang dengannya. Itu menakutkan. 2.180 Saat ini, mereka bertarung dengan sangat serius. Meskipun kincuan selalu merasa bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan mereka yang seumuran dengannya, dia tahu bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Sekarang, dia tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan lawannya. Bahkan jika dia bisa, itu tidak akan mudah. Lagi pula, ada beberapa metode yang tidak ingin dia gunakan, dan itu tidak cocok untuk dia gunakan. Jika dia seperti itu, maka begitu pula lawannya. Oleh karena itu, kincuan merasa sangat rumit. Jenius. Jauh dilubuk hati, kincuan tidak menyangkal bahwa dia adalah seorang jenius. Orang jenius selalu sedikit sombong. Kemampuan kincuan sangat solid, dan kemampuan bertarungnya sangat kuat. Secara umum, anak muda dengan usia yang sama, apakah tingkat kultivasi mereka lebih tinggi atau tidak, dia yakin bisa dengan mudah mengalahkan lawannya. Pada saat ini, keduanya telah berpisah. Pada saat ini, lingkungan sangat sunyi, karena sekarang mereka semua menunggu untuk melihat sikap Zhao Han. Zhao Han adalah kebanggaan keluarga Zhao, dan saudara kandung Zhao Hao. Dan saudara perempuan kandungnya. Hanya kincuan yang bisa memastikan bahwa ini adalah seorang wanita. Sebenarnya, banyak orang menduga bahwa dia adalah seorang wanita. Lagi pula, meski dia mengenakan pakaian pria, temperamen seperti itu membuatnya sulit membedakan antara pria dan wanita. Suaranya sangat magnetis dan netral. Jika Anda menutup mata, Anda tidak akan tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Tetapi jika itu seorang wanita, maka suara ini benar-benar sempurna. Tetapi jika itu laki-laki, akan sedikit aneh jika pria yang sangat cantik menjadi laki-laki. Bukan karena laki-laki tidak bisa begitu tampan, tetapi dalam pikiran manusia, perempuan bertanggung jawab untuk terlihat baik. Jika seorang pria sangat tampan dan feminin, itu akan sedikit mengejutkan. Zhao Hao sedikit bingung sekarang, karena dia menyadari bahwa saudara perempuannya tidak dapat menjatuhkannya untuk pertama kali. Sekarang, dia sedikit curiga dengan identitasnya. Mungkinkah dia benar-benar hanya murid dari saudara angkat Ji yang tahu? Itu agak dibuat-buat, berapa banyak generasi muda yang bisa bertarung imbang dengan saudara perempuannya. Secara alami, tidak perlu membicarakan penampilan kincuan. Meskipun itu tidak sebanding dengan kecantikan yang tiada taraf, itu masih dianggap halus dan feminin. Ditambah lagi, dia memiliki rambut putih. Dengan satu pandangan, orang dapat mengatakan bahwa kincuan adalah seorang laki-laki, tetapi dia tampan dan memiliki temperamen yang alami dan elegan. Temperamen ini memiliki sifat yang bebas dan mudah, dengan jejak keabadian. Dia tidak memiliki kekasaran seperti itu, tetapi dia tidak kekurangan jejak maskulinitas. Namun, saat ini, dia berdiri di hadapan Zhao Han. Jika mereka berdua laki-laki, kincuan akan lebih diinginkan. Jika mereka berdua wanita, Zhao Han akan sempurna. Fisik Yin Yang, bahkan kincuan sedikit iri. Fisik ini tidak kalah dengan tubuh tiran kincuan yang luar biasa. Sebenarnya, ini hampir merupakan tingkat warisan. Warisan kurang lebih sama. Secara alami, itu tergantung pada apakah itu cocok dengan tubuh seseorang. Selain terobosan legasi fisik, fisik kincuan telah menembus tujuh atau delapan kali. Itulah mengapa dia memiliki tubuh tiran luar biasa yang kuat sekarang. Fisik Zhao Han juga telah menembus beberapa kali, dan itu tidak kalah dengan kincuan. Ini juga mengapa dia bisa bertarung setara Sebelumnya, kincuan tidak terlalu memikirkan keluarga Zhao. Karena Zhao Hao, kincuan sedikit sombong di dalam hatinya. Sekarang, sepertinya dia sedikit sombong. Kincuan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus waspada setiap saat. Zhao Han kembali sadar dan menatap kincuan sambil tersenyum. Itu benar-benar sedikit menghancurkan. Pada saat ini, semua orang secara tidak sadar menganggapnya sebagai seorang wanita. Kincuan merasakan tubuhnya bergetar karena bahaya tak terlihat mengelilinginya. Dia tahu bahwa pihak lain adalah seorang wanita. Terkadang, hal-hal seperti ini. Jika kincuan menganggapnya sebagai laki-laki, dia mungkin bisa melawan lebih baik. Itu tidak baik untuk mengetahui sebelumnya. Bukan karena kincuan menyukainya, dan bukan karena kincuan ingin melakukan apapun. Ini sebenarnya adalah kemampuan dalam Yin Yang. Itu adalah pengekangan antara Yin dan Yang. Kincuan adalah Yang, dan pihak lainnya adalah Yin. Sebenarnya, kincuan tidak memiliki mata Dewa Emas. Selama Yin Yang Dao mencapai alam saat ini, dia bisa menggunakan Yin Yang untuk menentukan apakah pihak lain itu laki-laki atau perempuan. Untuk menyukai pria atau wanita, ini tidak bisa dilihat aneh bagi seorang wanita untuk berpakaian seperti ini. Atau lebih tepatnya, itu adalah keseimbangan antara Yin dan Yang dalam tubuh Yin Yang. Bang! Kincuan mencoba yang terbaik untuk bertahan, tetapi dia masih dipukul. Dia mundur beberapa langkah dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Zhao Han sangat terkejut. Dia sangat jelas tentang seberapa kuat serangannya. Tapi sekarang, kincuan hanya menderita luka ringan akibat serangannya. Kamu coba punyaku juga. Setelah kincuan mengatakan itu, dia mengulurkan tangan untuk meraih wanita itu. Tangan Dewa Naga Lima Elemen Yin Yang Ini adalah perpaduan kincuan dari Yin Yang, Lima Elemen, dan Tangan Naga Dewa. Kemampuan ini sangat komprehensif. Itu adalah serangan yang bisa membatasi dan menyerang. Tangan Naga Ilahi adalah yang ekstrim, tetapi setelah menggabungkan Lima Elemen dan Yin dan Yang, Tangan Naga Ilahi menjadi menyebar kemana-mana dan tidak bisa dihancurkan. Itu seperti diamond yang sangat fleksibel dan tangguh, tetapi bisa juga selembut ular, serba bisa dan tidak bisa dihancurkan. Kemampuan ini sangat menakutkan dan menyelimuti Zhao Han. Ekspresi Zhao Han berubah, dan tubuhnya berkelebat. Saat kincuan meraihnya, sesosok buram terpisah dari tubuh Zhao Han. Inkarnasi tubuh Yin Yang. Tapi meski begitu, wajah Zhao Han menjadi pucat. Lebih penting lagi, pakaiannya kusut dan berantakan, dan itu berada di depan dadanya. Seolah-olah seseorang sedang menguleni dengan kedua tangan. Kincuan merasa sangat canggung. Dia tidak menggunakan tangannya secara langsung. Tangan naga dewa lima elemen Yin yang adalah perpanjangan dari tangan kincuan, jadi rasanya sama. Ketika Zhao Han melepaskan diri, kincuan menyadari bahwa dia sedang memegang dadanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum melepaskannya. Jika dia menggunakan lebih banyak kekuatan, dia bisa membuatnya muntah darah. Di bawah pakaiannya yang longgar, orang tidak tahu bahwa dia sedang diintimidasi, tetapi kincuan menyadari bahwa dia benar-benar tahu bahwa dia tidak sesat. Dialah yang melakukannya, jadi dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Namun, dia merasa sangat tidak nyaman. Tapi dia masih seorang pria terhormat dan tidak mengambil langkah maju lagi. Lagi pula, ketika para ahli bertarung, jika dia mengambil langkah maju dan melukainya, dia bahkan tidak akan bisa berunding dengannya. Lagi pula, dia masih tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Zhao Han tidak memuntahkan darah, tapi dia benar-benar ingin muntah. Dia tidak bisa mengambil keuntungan dari situasi seperti itu, dan hal yang paling tidak bisa berkata-kata adalah dia tidak bisa menyalahkannya. Kincuan benar-benar tertekan. Dia tidak ingin ini terjadi, tetapi sekarang semuanya menjadi tidak terkendali. Orang-orang di sekitarnya semua bingung. Pada saat ini, kelas dimulai. Zhao Han menatap Kincuan dengan ekspresi rumit dan pergi. Kincuan terdiam dan tidak tahu apa arti tatapan itu. Lupakan saja, meski aku menabraknya, dia juga melukaiku. Anggap saja impas, dan kita akan lihat siapa yang lebih baik saat kita bertemu lagi. Kincuan tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga Zhao, bahkan jika Zhao Han adalah seorang gadis. Alasan mengapa dia berhenti adalah karena kesopanan. Kelas dimulai. Kincuan menganggapnya menarik karena kelas ini tentang dasar-dasar seorang seniman bela diri. Ini adalah hal yang paling mendasar, dan banyak orang mengantuk. terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. 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 selamat menikmati. Terima kasih.